Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani berjumpa lagi ini Bersama Mahakarya Channel Pada hari ini kegiatan Atau proses Selanjutnya Yaitu pengemasan Benih, benih yang masih ada Malainya yang kemarin Disortir atau dipilih Sekarang ini Kegiatan pengemasan Ini pengemasan ini tujuannya Untuk disimpan Supaya tidak tercampur dengan Paritas Padi yang lainnya Kemudian nanti disimpannya Di dalam Atau di ruangan yang dingin Di ruangan Perdingin atau Kaos turit Disimpan Ini bisa kuat berapa lama Nyampe 5 tahun Nyampe 5 tahun ya Karena sangat dingin ya Nah ini Tuhu langsung dimasukin ya Benihnya Ke kantong Plastik Tentunya Semua Benih padi yang masih ada Malainya ini Ditandai ya Dengan kode-kode khusus ya Jadi tidak akan tercampur Nah ini adalah proses Pengemasan benih Untuk disimpan Karena supaya Awet dan tahan lama ya Karena ini benih-benih yang sangat penting Benih sumber Benih Penggul Perlu dilestarikan Untuk Benih Selanjutnya Atau keperluan Di masa yang akan datang Karena Ini adalah Untuk turunan nantinya Ke BS ya Bisa ke BS FS SS dan ES ya Benih yang Memang nantinya Disebar ke para petani Nah ini Ini berapa paritas ini Nah ini Lebih jauh itu Di paritas ya Ini Dikemas Kemudian Dirapatkan Nah ini Sedang dirapatkan Supaya Benar-benar Tidak Tidak tercampur Dari Kantong plastik yang satu Ke kantong plastik yang lainnya Supaya lebih rapi Karena ini disimpannya Cukup lama ya Kemudian Dikasih Itu ya Supaya Nah ini Dikasih udara nih Nah ini Udara yang Di dalam kantong itu Diambil ya Tuh Supaya benar-benar Rapat ya Kemasannya Tuh Nah ini adalah Hasilnya Jadi Kayak Kalau Kemasan-kemasan yang lain Kan pakai pakum ya Supaya rapat Ini diambil Disedot Udaranya disedot Dengan mesin Supaya tidak ada Udara Dan juga ini untuk Benih tersebut Jadi tahan Lebih lama Lebih awet Dan terjamin Kualitasnya ya Nah Terus semuanya Diambil udaranya ya Inilah cara Pengemasan Atau penyimpanan Benih sumber Yang baik Ini disedot Disedot Sampai rapat ya Sampai rapat Sampai rapat Sampai rapat Sampai rapat Ke benihnya Baik Sahabatan nih Kawan-kawan Itulah informasi Mengenai Pengemasan Benih sumber Benih unggul Supaya tahan lama Nanti ini akan Dimasukkan ke ruang Apa Pendingin ya Supaya Lebih awet Lebih tahan lama Kualitasnya tetap Terjamin Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh